Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat semua Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu dalam dunungan Allah subhanahu wa ta'ala Jumpa lagi dengan channel Jari Ayah Rizal Channel akan membahas sahabat semua Mengunjungi tempat-tempat indah yang ada di Nusantara Khususnya Kabupaten Simulunegeri Tercinta Seperti biasa bagi sahabat yang baru menemukan channel ini Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar sahabat semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami Di edisi janjalan kita pada hari ini Kami ingin mengajak sahabat semua Mengunjungi salah satu desa yang telah lama tidak kita kunjungi Yang berada di Kecamatan Tepatengah Kabupaten Simulun Provinsi Aceh Yang bernama Desa Nancawa Berjarak lebih kurang 8 km dari pusat ibu kota Sinabang Desa Nancawa ini merupakan salah satu desa Dari 11 desa yang ada di Kecamatan Tepatengah Kecamatan Tepatengah ini merupakan salah satu kecamatan Pemekaran dari Kecamatan Simulun Timur Yang didirikan pada tahun 2012 ya sahabat semua Desa Nancawa ini posisinya agak ke dalam ya sahabat semua Dari jalan besar Sinabang menuju Lasikin Desa Nancawa ini berada atau di posisi setelah Desa Labuah Yang akan masuk ke kiri dan berjarak sekitar Hampir 3 atau 4 km ke dalam Desa Nancawa ini merupakan salah satu desa yang lama Dulunya untuk masuk ke Desa Nancawa ini Agak sedikit sulit ya sahabat semua Karena jalannya juga dulu belum beraspal seperti saat ini Desa Nancawa ini memiliki luas sekitar 12,77 km persegi Dengan jumlah penduduk hanya 298 jiwa saja ya sahabat semua Oh iya buat sahabat-sahabat semua yang masa kecilnya Pernah berada di Desa Nancawa ini Salam kangen saja ya buat semuanya Mungkin kita seangkatan Angkatan tahun 80an atau 90an Atau bahkan sebelumnya Yang pernah merasakan tinggal di desa ini Sejak dahulu hingga saat ini Desa Nancawa ini merupakan salah satu desa penghasil tanaman padi Dan tanaman horticultural lainnya Karena mayoritas penduduknya Berprofesi sebagai petani dan pekebun ya sahabat semua Di sisi kiri dan kanan jalan ini Banyak kebun-kebun masyarakat Seperti kebun kelapa sawit Kebun pinang Kebun pisang Dan juga terdapat beberapa Pabrik-pabrik atau Usaha-usaha kecil pembuatan batu bata Di depan kita ini ada sebuah jembatan yang berukuran lumayan besar Dan di bawahnya terdapat sungai yang mengalir deras Sungai ini kita tidak tahu kemana hilirnya ya sahabat semua Airnya sedikit keruh karena hujan Semalaman Dan di sampingnya ada terdapat sebuah Areal persawahan milik masyarakat Yang tumbuh dengan subur dan baik Jika curah hujan sangat tinggi Biasanya air di dalam sungai ini juga akan meluap Memenuhi jalan yang ada di atasnya Mungkin sahabat bertanya-tanya ya Ini desa kok tidak ada penduduk yang nampak Atau pemukiman yang tampak Pemukimannya ada di depan sana ya sahabat semua Kira-kira sekitar Satu atau dua kilo ke depan Ini masih area perkebunannya ya Semakin ke dalam Jalannya juga semakin kurang bagus Karena aspalnya terputus-putus ya sahabat semua Di sepanjang sungai ini atau tepian sungai ini banyak ditumbuhi oleh tanaman-tanaman bambu dan tanaman-tanaman hutan lainnya Terkadang tanaman bambu juga dapat menghambat alur dari jalannya air di sungai ini Tidak berapa jauh lagi kita akan memasuki areal pemukiman warganya di desa Nancawa ini Di samping kiri ini merupakan areal persawahan juga ya sahabat semua Nanti kita keluar intip bagaimana situasi atau kondisi dari areal persawahan di desa Nancawa ini Kita saat ini berhenti sejenak di salah satu belang atau areal persawahan di desa Nancawa ini Yang tampak di depan kita itu ya sahabat semua Itulah areal sawahnya dari beberapa belang yang ada di desa ini Akhirnya Akhirnya kita sudah tiba di pemukiman warga yang ada di desa Nancawa ini Tampak sebelah kanan sana ya sahabat semua Ada rumah-rumah penduduk Yang walaupun jaraknya tidak terlalu rapat dan cenderung berjauhan Namun keakraban antar penduduk di desa ini sangat-sangat terjaga Inilah suasana desa Nancawa atau pemukiman desa Nancawa Mungkin sahabat semua ada yang penasaran dan bertanya-tanya dalam hati Ini katanya pemukiman namun kita tidak melihat aktivitas warga di sekitar pemukiman ini Biasanya pada jam-jam begini Masyarakat banyak yang beraktifitas di sawah dan di kebun Sehingga seperti terlihat sepi ya Dan yang tampak di depan kita ini adalah bangunan kantor desa dan balai desa Serta mesjid yang ada di desa Nancawa Inilah ujung desa Nancawanya ya sahabat semua Kedepan lagi kita dapat tembus ke arah transmigrasi Kita akan putar balik ya sahabat semua Dari kejauhan kita melihat salah seorang warga desa Nancawa ini Yang sedang melakukan aktivitas menjemur padi di pinggir jalan ini Padi-padi ini biasanya dijemur terlebih dahulu Sebelum digiling ke kilang-kilang padi Sebelum memasuki pemukiman warga tadi Ada sebuah lorong jalan sebelah kanan Dan kita penasaran ingin memasuki lorongnya Ternyata ada sebuah sekolah dasar ya sahabat semua Namanya sekolah dasar negeri nomor 8 tepat tengah Wah ternyata di lorong ini banyak rumah-rumah penduduk juga ya sahabat semua Dan juga banyak kebun-kebun dan areal persawahan milik masyarakat Saya baru pertama sekali masuk lorong ini ya Dan ini merupakan pengalaman saya yang perdana Kita jalan terus hingga ke ujungnya ya Ternyata ujung dari jalan ini masih sangat jauh ya sahabat semua Kami tidak tahu sampai mana ujung dari jalan ini Jika ada sahabat mengetahui Komen di kolom komentar ya Karena ujung dari jalan ini masih sangat jauh Kami memutuskan untuk putar balik arah lagi Menuju jalan besar yang ada di desa Nancawa Dan memutuskan mengakhiri jalan-jalan kita Mengunjungi atau berkeliling di desa Nancawa yang sangat indah ini Mudah-mudahan video singkat ini dapat bermanfaat Dan dapat menghibur sahabat semua Khususnya bagi warga simulu yang ada di berantauan Mudah-mudahan dapat mengobati kerinduan akan kampung halaman Sekian dulu video janjian kita pada hari ini Sampai jumpa lagi di video-video tentang simulu lainnya Jangan lupa dukung kami terus Jangan cerah like, share, dan subscribe yang banyak Agar kami tetap semangat untuk menyajikan video-video tentang simulu lainnya Akhirul kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton